Halo, selamat pagi semuanya Sekarang saya akan memberitahukan caranya mengajar bahasa Inggris menggunakan bola Jadi kita akan belajar warna Kita akan belajar merah, kuning, hijau, orange, dan biru Menggunakan bahasa Inggris Now, dalam pengajaran bahasa Inggris, untuk early childhood atau paut Tidak perlu menggunakan full bahasa Inggris Jadi bahasa Indonesia itu sangat boleh digunakan Tetapi pronunciation untuk bahasa Inggrisnya harus benar Oke, kita coba Sekarang untuk warna dulu Kita coba dulu untuk kalian mengenalkan warna Kita coba dengan ini Merah, red Merah, red Kemudian Jingga, orange Jingga, orange Ya, betul Kemudian Kuning, yellow Kuning, yellow Right Now, hijau Hijau, green Hijau, green Right And the last color for today Biru, blue Right Biru, blue So, untuk kalian Untuk kita mengajar bahasa Inggris menggunakan alat peraga Tidak harus full bahasa Inggris Tetapi you can use Indonesian Tetapi pengucapan bahasa Inggrisnya harus benar Saya ulangi Red Red Yellow Oh no, this is orange Of course Sorry Yellow Green And blue Oke Good Nah, jadi untuk memulai kelas Anda bisa menggunakan icebreaking Icebreaking itu adalah pencait suasana Contohnya Alright Alright everyone Good morning And how are you today? Right Sir Andreas is also fine How are you? How are your family at home? Are they okay? Yeah Right So Today we're going to learn about colors Kita akan belajar tentang what Nah Tapi sebelumnya kita Main dulu Icebreaking dulu Nah, begini caranya Sekarang ikuti gerakannya Sir ya Misalnya kita pilih gini Anda tahu lagunya Lu 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 Lula lula lalu lalu lalu, lula lalu lalu lalu. Ya, semuanya bareng-bareng. Kita mainkan tiga kali, kemudian kita mulai kelas. Oke, kita coba. Ayo. Lula lula lalu, lula lalu lalu. Lulalu lalu 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 Yeay! Dua tiga kali! Hebat! Sekarang Pak Andreas akan mengajakkan tentang warna Siapa yang tahu warna di sini? Yang favoritnya apa? Ya? Oh, Alex Yes, Alex What is your favorite color? What is your favorite color? Oh? What? Abu-abu? Hmm, jarang ya orang favoritnya Abu-abu Abu-abu itu bahasa Inggrisnya apa? Tahu? Ah, grey, betul Grey Grey is for Abu-abu Kalau itu Brandon What is your favorite color? What? Black Ah, ya pintar sekali Black Black itu apa? Hitam Good Nah, sekarang Pak Andreas punya lima warna untuk kita belajar hari ini Oke Nah, kita coba sekarang Now Ada yang tahu warna apa ini? Ah, merah Warna merah Betul? Pandai And the English word for this is Red Red Betul sekali Merah Red Good Nah, sekarang Untuk warna kedua This one This one Jingga What is the English word for Jingga? What is the color in English? Orange True Orange Orange Just like the fruit, right? Seperti buah Orange Good What about this one? Ini warna apa deh? Huh? Kuning Are you sure? Betul sekali Ini kuning Dalam bahasa Indonesia Kita sebut ini kuning Bahasa Inggrisnya apa? Yellow Yellow Right? Repeat after me Ulangi setelah ser Yellow Good Now This one Warna apa ini? Ayo warna sayur-sayuran Warna Hij Hijau Good Hijau What is the English word? Yes Green Green Repeat after me Green Good Now the last color for today Warna langit Warnanya laut juga Apa ini? Big Viru Betul Blue 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 The color is Blue Right? Oke Saya ulangi lagi Red Orange Yellow Green And Blue So Hari ini kita baca berapa warna? Lima warna Lima warna Oke? Red Red Orange Yellow Green And Blue Lima warna ini Tepuk tangan Tepuk tangan bagi kalian sama Yeay Hebat sekali Pandai sekali Nah begitu Guys Itu cara Mengajar paut Menurut saya Yang saya baca Dan saya dulu pernah Mengajar anak-anak paut Itu juga seperti itu Yang penting menimbulkan keceriaan Menimbulkan positif attitude Memberikan kebiasaan saya Oke And that's one way to teach Saya merekamin kita 7 menit Jadi saya harap Anda bisa melakukan yang lebih kreatif Sekitar 15 menit sampai 20 menit ya Minimal 15 menit maksimal 20 menit Nanti minggu depan Anda upload Baik di Google Drive bisa Di YouTube bisa silahkan Mana yang Anda nyaman Nanti pada hari H Kita akan undi Siapa yang Kita lihat pertama kali Kemudian kita nilai Nah nanti penilaiannya berjalan apa Nanti kita diskusikan Tapi yang pasti pertama Bahasa Inggrisnya harus benar Bahasa Inggris Kemudian Yang saya sampaikan tadi Menimbulkan keceriaan Poin kedua Menimbulkan keceriaan Yang ketiga Kesesuaian Kesesuaian mengajar Apakah Anda Mengajarnya seperti mengajar anak SMA SMP atau anak SD Atau Paut Beda ya Kemudian Bahasa Inggris Menimbulkan keceriaan Kemudian Cara pengajaran Yang keempat Kelengkapan dokumen Ya Lesson plan Anda Materi Anda Terus videonya Apakah menarik atau tidak Ya Itu akan kita nilai nanti Oke Good Thank you so much For watching Let's continue the class In the discussion forum In the chat room Bye-bye